Assalamualaikum teman-teman, disini kita akan mengulik perbedaan tentang data yang bersifatnya diskret sama data yang bersifatnya kontinu. Diskret adalah data yang bersifatnya pasti. Kalau misalnya 2, ya 2 aja. Kalau misalnya 3, ya 3 aja. Nah, kalau kontinu, teman-teman, itu bersifatnya itu selalu kontinu, selalu berjalan. Misalnya 2, itu ada 2,1, ada 2,2, ada 2,3, ataupun 2,01, ataupun 2,0001. Pokoknya banyak banget deh. Si 2 ini terpecah-pecah tuh banyak banget bagian-bagiannya. Sampai tak hingga gitu ya. Nah, kalau si diskret sudah pasti kalau 2, ya 2 aja. Kalau 3, ya 3 aja gitu ya. Nah, data yang bersifatnya diskret biasanya dia dicacah atau dihitung-hitung. Kalau kontinu karena dia banyak sekali kemungkinan-kemungkinannya, maka dia harus diukur. Maka, ala. Seperti ya, kalau misalnya ini hanya dicacah aja. Oke, disini terlihat ada soal di mana kita akan menentukan perbedaan diskret sama si kontinu dari soal ini. Tentukan mereka diskret atau kontinu. Yang X, banyaknya kecelakaan lalu lintas setiap tahun di Bogor. Dia ada nggak banyaknya kecelakaan 2,5 gitu? Ada nggak? Nggak, kan? Pasti dia diskret. Karena apa? Karena kalau banyaknya kecelakaannya 2, ya 2 aja gitu kan. Kalau misalnya banyaknya kecelakaan 2,5, 0,5-nya apaan? Keselamatan. Nggak kan? Bahkan dia diskret gitu ya. Terus, lamanya permainan catur golf 18 lubang. Catur. Lama. Dia pengennya lamanya permainan. Kalau lamanya permainan berarti menggunakan waktu, ya. Waktu atau time. Waktu kita ukur menggunakan stopwatch, ya kan? Stopwatch atau menggunakan jam. Kalau misalnya kita ukur, maka dia datanya bersifat kontinu. Lanjut. Produksi susu sapi merah tertentu per tahun. Susu sapi. Ini susu sapi ini bisa kita hitung atau kita ukur, nih, teman-teman? Uh, ukur. Karena susu sapi itu kan per liter-liter, ya. Nah, liter ini pasti menggunakan alat dong untuk ukurnya. Nah, makanya dia kontinu. Yang N. Produksi telur ayam per bulan per induk. Telur ayam. Ini telur. Ada satu biji. Ini telur. Dua biji. Ada nggak telurnya setengah biji, gitu? Nggak ada, kan? Maka dia bersifatnya diskret, ya. Walaupun telur itu banyak, tapi dia nggak mungkin bilangannya desimal. Maka dia diskret. P. Banyaknya izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh sebuah kota. Banyaknya izin. Misalnya, izinnya itu ada satu perusahaan, izinnya satu. Terus ada perusahaan juga, izinnya satu lagi. Ini kan, izinnya kan udah pasti dong. Apa ya, Nona? Nilainya udah pasti dong. Nggak mungkin izinnya cuma setengah-setengah. Kan nggak pasti, maka dia bersifat diskret. Produksi beras per hektare. Hayo, beras diukur atau dicacah? Nggak mungkin cacah beras tuh banyak, cuy. Lu mau ngitungin per biji beras itu? Nggak, kan? Maka itu kita harus mengukurnya, menggunakan timbangan. Maka dia sifatnya kontinu. Oke, understand about perbedaan diskret dan kontinu? Dalam peubah acak, dia terbagi juga, teman-teman. Dalam peubah acak diskret ataupun peubah acak kontinu. Terus, perhitungannya juga berbeda. Mereka tidak sama, grafiknya pun berbeda. Dan kita akan membahasnya pada video selanjutnya ya, teman-teman. Terima kasih.